Empat pengacara muda, anak advokat top ikuti jejak profesi sang ayah, berikut sosoknya versi fakta hukum. 1. Anissa Ismail, BA, MA, 2M Anissa Ismail, seorang pengacara terkemuka dari firma hukum Magdir Ismail Partners. Lulusan University of Cambridge, Inggris, Universitas Utrecht, Belanda, dan STH Jentera, Indonesia, Anissa membawa segudang pengalaman dan pengetahuan hukum internasional yang memperkaya praktik hukum di tanah air. Dengan gelar BA, hukum, MA, dan 2M, serta pengalaman berharga dalam bidang hukum di Singapura dan Jakarta sebelum bergabung dengan Magdir Ismail Partners pada Mei 2014. 2. Dr. Sangun Ragahdo, SH-2M Adalah anak semata wayang dari pasangan aktris senior Yayuk Suseno dengan Henry Yosodiningrat yang merupakan advokat kondang di Indonesia. Ragahdo melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, UPH, pada 2013 dan berhasil meraih gelar SH pada tahun 2017. Ragahdo kemudian melanjutkan S2 di Erasmus University Rotterdam, Belanda pada tahun 2017 dan lulus 2018. Melanjutkan sekolahnya hingga meraih gelar Dr. Hukum dari UPH pada tahun 2021. Saat meraih gelar Dr. Hukum Bisnis, Ragahdo baru berusia 25 tahun. Ragahdo beberapa kali pernah bekerja di firma hukum, seperti Legal Assistant di Henry Yosodiningrat Partners Law Firm pada tahun 2018 hingga 2019, Legal Intern di HHP Law Firm, Member of Bakert S1MCH Pronunciasion Kinzi International pada tahun 2019, dan berkarir sebagai Asociate Partner di Henry Yosodiningrat Partners Law Firm sejak Juli 2019. 3. Yaakub Hasibuan, SH 2. M. Yaakub Hasibuan merupakan putra tunggal dari pengacara kondang, Oto Hasibuan. Yaakub menempuh S1 di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia kemudian melanjutkan studi S2-nya di School of Law New York University, NYU, mendapatkan gelar Magister Hukum atau yang disebut LLM, Latin Legum Magister. 4. Yuri Kemal Fadlullah SH Yuri Kemal Fadlullah merupakan putra dari politikus kondang Yusril Iza Mahendra dan Kesi Sukaisi. Selain sebagai praktisi hukum, Yuri Kemal Fadlullah juga mengikuti jejak ayahnya, Yusril Iza Mahendra, sebagai politisi. Sebagai pengacara, Yuri sempat berkarir di sebuah firma hukum bersama ayahnya. Di sana, ia sempat menjabat sebagai wakil direktur. Terima kasih telah menonton!